Intro Selamat datang kembali di video Mata Kuliah Distributed System Kali ini video terakhir dari topik Broadcast Protocols dan Logical Time Pada video sebelumnya kita sudah membahas broadcast model Kali ini kita bahas lebih detail mengenai broadcast algoritm yang akan kita pelajari Relationship atau hubungan antara broadcast model yang sudah kita pelajari urutannya adalah sebagai berikut Vivo Total Order Broadcast merupakan broadcast model yang paling kuat dan best effort broadcast itu yang paling lemah Di sini kita akan coba fokus ke dua hal. Yang pertama adalah memahami bagaimana proses reliable broadcast itu terjadi karena itu yang menjadi penting ladasan dari Vivo Broadcast maupun Total Order Broadcast Kita juga akan bahas kausal broadcast dan terakhir kita akan bahas Total Order Broadcast Karena untuk memahami Vivo Total Order Broadcast kita harus paham tentu saja Vivo Broadcast dan juga Total Order Broadcast Setidaknya broadcast algoritm itu dibagi menjadi dua Yang pertama adalah bagaimana untuk mengachieve reliable broadcast bukan hanya sekedar best effort broadcast dan yang kedua untuk menganforce order baik itu kausal order atau total order dari pesan yang kita kirim Pertama adalah kita make sure menggunakan reliable link Jadi broadcast seluruh pesan ke seluruh node sehingga pesan tersebut sampai di semua node dan kita harus menjamin kalau pesannya sampai di semua node makanya disebut sebagai reliable kita boleh gunakan proses retry retransmission maupun deduplication problem yang mungkin muncul ketika kita berusaha melakukan first time ini adalah mungkin saja pesannya tidak sampai ketujuan begitu ya sebelum seluruh node menerima maka retry retry dan seterusnya harus bisa kita jamin nah untuk menjamin reliable broadcast tersebut idealnya adalah seluruh node harus mengirimkan pesan ke seluruh node jadi ketika A mengirimkan M1 ke B dan C ketika pesan yang sama diterima B untuk menjamin bahwa itu sudah diterima dikirim ulang ke seluruhnya dan dikirim ulang ke seluruhnya jadi untuk satu pesan saja A akan mengirim ke B dan C dan A juga akan menerima dari B dan C sehingga A tahu atau A bisa menjamin bahwa oh pesan M1 ini sampai ke semuanya kalau dia menerima pesan yang sama dari node yang lain nah problemnya ketika semua node mengirim ke semua node maka kompleksitasnya menjadi kuadratik dan ini akan bermasalah apabila jumlah node-nya sangat pesan cara yang kedua adalah menggunakan gossip protocol ketimbang mengirimkan ke semua semua mengirim ke semua yang dilakukan adalah kita memilih tiga node yang lain secara random kemudian kita kirim pesannya ke mereka dan mereka pun akan mengirimkan ke tiga node yang lain begitu seterusnya pasti ada satu node yang menerima pesan lebih dari satu tapi itu tidak masalah ini adalah jaminan bahwa pesannya sampai sampai seluruhnya selesai melakukan gossip dan berhenti pada saat itu seluruh pesan eventually ya ya tidak ada jaminan 100% tapi eventually mungkin akan sampai ke semua probabilitasnya tinggi walaupun tidak tidak 100% seperti proses yang sebelumnya tapi kompleksitasnya tentu saja menjadi lebih lebih rendah pakapan yang kedua adalah menganforce urutan kita mulai dari vivo broadcast algoritm bagaimana vivo broadcast algoritm menganforce urutan kita akan melihat ada tiga variable disini variable same sequence atau sequence number integer kemudian ada faktor deliver pesan dari node mana sudah deliver dan yang ketiga ada buffer kita akan main-main dengan menggunakan tiga variable ini ketika sebuah node ingin melakukan broadcast pesan M maka apa yang dilakukan kirimkan i informasi node mana yang kedua sequence number dan yang ketiga pesannya jadi yang di attach ke pesan adalah siapa pengirimnya dan juga urutan pengiriman kemudian update sequence number berarti kita sudah mengirimkan pesan yang pertama bagaimana ketika itu terjadi di penerima ketika any node menerima pesan tersebut maka yang dilakukan adalah pesan pesannya taruh di buffer dulu tidak langsung dikirim ke aplikasi ya taruh di buffer kemudian search search apabila sender ini dan pesan ini dimana pesannya memenuhi prinsip sender delivered sender m ada di buffer intinya sih cari ada di buffer pesan tersebut dimana deliverednya sesuai dengan pengiriman jadi intinya sih pesannya sudah diterima begitu kan baru setelah itu deliver m to the application dan delivered sendernya di increment plus 1 ingat karena kan semua harus menerima semua berarti kita harus menjamin kalau pesan yang sama itu sudah diterima dari semua node bukan hanya dari satu node saja nah ini proses vivo broadcast algoritm yang kedua kausal broadcast algoritm mirip dengan vivo tapi ada tambahan aturan bahwa pesannya harus kausal harus memenuhi prinsip causality dimana variable yang membantu proses itu kita lihat jadi sama kita akan membutuhkan 3 variable sequence number vector delivered sama tadi juga ada delivered ya vector delivered jadi delivered untuk memastikan semua sudah mengirim ke semua eh sorry semua sudah menerima dari semua pesannya sudah diterima dari semua node gitu kan kemudian buffer sekarang ada tambahan satu lagi kalau di vivo broadcast algoritm yang dikirim adalah i kemudian sequence number dan m pada kausal broadcast yang dikirim adalah i vector deliver jadi depth itu dependency dia adalah copy dari vector deliver jadi sekarang bukan sequence number yang dikirim tapi vectornya dikirim kemudian m pesan bedanya disini nih vector ini berisi apa sequence number pada suatu node sequence number pada suatu node jadi bedanya disitu aja kenapa karena depth ini akan membantu untuk menentukan kausal order dari sebuah pesan pada saat menerimanya juga sama ketika menerima pesan dari node taruh di buffer kemudian search nah searchnya ini sedikit berbeda kenapa sekarang ada faktor depth tadi dependency tadi faktor tadi jadi search message-nya bandingkan faktornya itu kata-kata depth kurang dari sama dengan deliver itu membandingkan faktornya apakah faktor depth kurang atau sama dengan faktor deliver depth kurang dari deliver ini yang akan memenuhi prinsip dari memenuhi prinsip dari total order ah, maaf kausal order sedikit balik lagi ke faktor clock ordering sebelumnya kan kita sudah mempelajari properti kalau ingin membandingkan faktor ini juga sama karena yang kita bandingkan adalah faktor walaupun tidak ada hubungan dengan faktor clock tapi faktor sama-sama pembahasan membandingkan ya cek dulu apakah depth kurang dari sama dengan deliver atau faktor dari depth kurang dari sama dengan faktor deliver kalau iya buang pesan tersebut dari buffer kemudian increment apa namanya faktor deliver nah bedanya disitu saja antara vivo dengan cross-off oke jadi pemahaman yang sudah kita pelajari dari faktor clock ordering itu akan berguna kembali dalam konteks broadcast oke masalah yang ketiga kita sudah belajar vivo broadcast kemudian causal order broadcast ketiga yang terakhir total order broadcast supaya kita bisa paham vivo total order total order ini sedikit lebih sulit dibanding dua yang sebelumnya walaupun yang dua sebelumnya juga sudah sedikit rumit tapi bisa dipelajari dan itu algoritmanya sudah betul dan bisa menjamin ordering dalam broadcast jadi dalam total order broadcast ada dua pendekatan pendekatan pertama adalah pendekatan menggunakan leader jadi kita akan membuat mendesain satu node sebagai leader dia yang mengatur urutan dari pengiriman pesan jadi untuk melakukan broadcast message kita kirimnya ke leader dulu baru nanti leader yang akan mengirim ke semua menggunakan vivo order broadcast ingat karena vivo itu urutannya bisa dijamin karena dikirim dari satu node patokan sebagai patokan nah single leader juga punya prinsip yang sama problem dari single leader adalah kalau misalkan leadernya crash tidak akan ada lagi pesan yang di deliver berarti kita harus ganti leader ganti leader dengan save itu cukup sulit kenapa karena vivo broadcastnya berarti sekarang tidak bisa dijamin lagi karena terjadi perubahan perubahan leader ini pendekatan yang pertama pendekatan yang kedua dengan menggunakan lampor clock sudah kita pelajari bagaimana ingat lampor clock memenuhi prinsip total order bukan maka yang kita lakukan adalah attach lampor timestamp ke seluruh pesan kemudian deliver pesan berdasarkan total order dari timestamp lampor apakah ini semudah itu tidak ada problem juga dalam penggunaan lampor clock ini bagaimana sebuah node bisa tahu kalau sebuah node itu sudah melihat semua pesan dengan timestamp kurang dari tag bagaimana kita tahu kita menjamin kalau pesan tersebut memang terurut nah ini adalah problem yang yang mungkin muncul dengan penggunaan lampor clock untuk saat ini proses yang akan digunakan dalam konteks single leader approach itu akan kita perdalam di bab konsensus karena perubahan leader penentuan siapa yang menjadi leader perubahan siapa leader berikutnya kalau sebuah leader crash itu akan kita bahas di topik pesan jadi untuk saat ini kita sudah sampai sini mudah-mudahan bisa difahami sampai ketemu di chapter berikutnya dalam mata kuliah distributed system selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati